Hadirin ul-hadirat, tadi orang pada sibuk hidup matiku hanya untukmu dan sebagainya sementara nabi kita, nabi Muhammad s.a.w. itu hidup matinya yang dipikirin adalah kita sampai dalam satu kesempatan beliau itu pernah datang sholat subuh ke masjid dalam keadaan gembira kelihatan gitu gembira, sehingga para sahabat bertanya, ya rasulullah biabi anta wa ummi wa rasulullah jami bapak dan ibuku kenapa anda kelihatan senang banget, ada apa? jawab nabi s.a.w. semalam itu seluruh nabi dikumpulkan sama Allah s.w.t termasuk saya, kemudian seluruh nabi diberikan doa yang tidak ditolak semua nabi berlomba-lomba berdoa kepada Allah kecuali saya, kata rasulullah s.a.w. kenapa wa rasulullah? saya bilang, ya Allah, doa itu saya simpan untuk umatku di hari kiamat sampai dikasih hadiah sama Allah yang dipikirin kita mau meninggal, orang itu kalau mau meninggal apa yang dipikirin? anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya, saudaranya rasul malah pada saat meninggal, apa yang dipikirin? umati, umati as-salat as-salat, wah umatku jangan tinggalin sholat wah umatku jangan tinggalin sholat kalau kalian tidak tinggalin sholat bermanfaat syafaatku nanti di hari kiamat yang dipikirin kita lagi duduk dengan para sahabat beliau bilang, alangkah kanannya saya dengan saudara-saudaraku ya rasulullah halnah nu ikhwanat bukankah kami ini saudaraku? kata beliau bal'adum as-sahabi kalian itu sahabat-sahabatku saudaraku itu adalah mereka yang belum pernah melihat aku tapi beriman kepada aku bersalawat kepada aku alangkah kanannya saya bertemu dengan mereka siapa? saudara-saudaranya Nabi Muhammad kita semuanya insyaallah saudara-saudaranya beliau alangkah kanannya beliau ingin jumpa dengan kita begitu perhatiannya sama kita sementara kita salawat jarang baca si roh beliau jarang ngikutin akhlak beliau juga sedikit-sedikit lalu mau apa saat kita ketemu dengan beliau nanti selu-selu barik kali ditanya wahai umatku bagaimana kalian menjalankan sunnah ya rasulullah sibuk saya kerja ya rasulullah sibuk kata ibu-ibunya saya masak merusin rumah tangga anak-anaknya ya rasulullah saya sibuk saya kuliah saya belajar di sekolah apamu begitu nanti kita ditanya sama beliau nah hadirinul hadirinul terakhir yang ingin saya sampaikan yuk kita di momen rupiul awal maulid nabi ini kita berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan lebih akrab lagi dengan Sayyidina Muhammad s.a.w kita akan bersungguh-sungguh dengan salawat kepada beliau kita akan mengikuti akhlak beliau mencari bagaimana sirah beliau supaya hidup kita akan selamat dunia dan akhirat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati